Intro Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu dukhulupi silmi kafatan Wala tat tabi'u khutuati saytan Innaku lakum adu Makacat tu je iranana Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Jangan Islam pencitraan Jangan Islam karena pil caleg Ada caleg disini? Istri napa wabu beda caleg? Tuh Ini kalau pil caleg itu caleg Nah kalah-kalah ustaz penampilan Oh pake gamis Pake sarum Pake serban Pegang tasbih Allahu akbar Suruh mengaji Tidak nak tahu Bukan caleg di lu timur Bukan Sini orang baik Semua sini pak Saya tidak akan datang cerama disini Seandainya calegnya tidak baik Orang baik disini pak Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Ibu bapak Ibu bapak saudara-saudara sekalian Teristimewa yang kita hormati Bapak bupati dengan wakil bupati beserta ibu Ketua DPRD Kabupaten Luwuk Timur beserta anggota Dan semuanya Saya mohon maaf Saya tidak bisa sebut Namata satu-satu Di samping Kasih habis waktu Juga saya tidak tahu Semua namata Bayangkan kalau kusebut Kisah satu-satu ini Habis waktu Sebelum saya lanjut cerama Itu yang pegang HP Simpami dulu HP Simpami dulu Itu namanya Setangkota Simpami dulu Sebentar pilih lagi foto-foto Sebentar pilih Karena kalau kita foto-foto Hilang konsentrasi Simpan dulu ya Kita dengar cerama dulu Nabi Dari lahir Sampai usianya 40 tahun Masyarakat Mekah mencintai beliau Bahkan orang Mekah memberi gelar Al-Amin Yang dipercaya Ketika belum menjadi 40 tahun Tapi ketika usianya 40 tahun Allah kemudian takdirkan Menjadi Nabi dan Rasul Terima wahyu Ikhra Bismi Rabbikan Lazi khlak Setelah itu Nabi kemudian menjadi Nabi dan Rasul Nabi berda'wah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Jangan sembah kecuali Allah Muhammad dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Da'wah Awalnya sembunyi-sembunyi Hanya dari sahabat dekat Keluarga-keluarga dekat Sembuji-sembunyi da'wah Tapi akhirnya kafir kurais pun menciumnya Abu Jahal Abu Lahab Abu Sofyan Abu Goso Mulai marah Ini ada Nabi baru ini Ada ini Muhammad bawa ajaran baru Tidak ada Tuhan selain Allah Jangan sembah kecuali Allah Hanya satu Tuhan Marah Abu Jahal Dia bilang bagaimana caranya Ini agamanya Muhammad Masa satu Tuhan Bagaimana mau na'uruski Kalau satu di Tuhan Sekarang saja kita punya empat Tuhan Nah susah tanpa ampun Kenapa? Saat itu kafir kurais Empat Tuhannya Latah Manat Ustah Hubal Empat Tuhannya Dan mereka membuat Tuhan Dibikin seperti patung Kualitasnya Tergantung tingkat ekonominya Orang kaya Bikin Tuhannya dari emas Ada tangannya Ada kakinya Ada kepalanya Ada badannya Dibikin seperti patung Lalu disembah Abu Jahal mulai gelisah Ini Muhammad Makin hari Makin berdakwah Dengan terang-terangan Akhirnya Setelah Islamnya Abu Bakar Umar bin Hattab Umar masuk Islam Tadinya keluar rumah Mau membunuh Nabi Dia bawa pedangnya Dia menuju ke rumahnya Nabi Dengan tiwat apa? Saya membunuh itu Muhammad Kenapa? Gara-gara Muhammad Kita di Mekah Berpecah belah Gara-gara Muhammad Adik kakak bermusuhan Gara-gara Muhammad Bapak sama anak bakulawan Gara-gara Muhammad Suami istri bertengkar Berpecah belah kita di Mekah ini Umar marah Dia mau pergi bunuh Muhammad Di jalan ketemu sama temannya Umar Mau kau pergi mana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad Tidak salah Tidak salah Maksudmu Kenapa kau mau bunuh Muhammad Dia bilang gara-gara dia Orang berpecah belah Eh Masa Muhammad Mau kau bunuh adik Sudah lebih dulu masuk Islam Maksudmu apa? Itu Fatima adik Sudah masuk Islam Tanya kau Betul kah? Balik haluan Umar Tidak jadi ke rumahnya Muhammad Dia datangi rumahnya Adiknya Fatima Dia ketuk pintu Fatima di dalam sama suaminya Lagi belajar mengaji Dia baca itu Al-Quran Langsung Siapa? Umar Malah ngasih ini dalam Mati ini Kacau ini Kacau ini Maksudmu misi Umar ini Begitu Umar buka Pintu rumahnya Dia angkat itu iparnya Dia cekek lehernya Dia banting Ternyata kau masuk Islam Rupanya sembunyi-sembunyi Adiknya si Fatima Dia lihat suaminya kau sudah dibanting Sesak nafas di cekek lehernya Dia tarik Umar Umar jangkau Mati suamiku Kau juga Jangkau banyak bicara situ Disikut tempeling Adiknya Robek bibirnya Jatuh Fatima lalu berkata Umar Kenapa ikah? Saya masuk Islam Marah kau Marah kau kalau mau kau marah Kau bisa kuasai fisikku Kau bisa jaga fisikku Tapi kau tidak bisa hancurkan akidahku La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Umar kaget Eh Baru sanyinya adik kulawan kak Akhirnya Umar mundur Duduk Sambil menrenung Pasti ada sesuatu ini Baru sanyinya adik kulawan kak Duduk dia merenung Dia ingin Menenangkan hati adiknya Minta maaf Minta maaf kak adik Saya hilang Jangan kau sentuh saya Kau kafir Adiknya makin kelihatan tegasnya Duduklah dia Tiba-tiba Dibawa Kain Dibawa tempat duduknya itu Fatima dilihat Ada gundukan-gundukan Apa Tulisan Al-Quran yang ditulis di Kulit Untah Umar bilang Apa itu Kitab suci Nabi Umar kasih lihat Saikat Tidak boleh Ini tidak boleh Sentuh orang kafir Sentuh orang kafir Kasih liat Dulu Tentu dalam riwayat Tidak nak bilang Sekir Ini bahasannya Ustaz Supaya enak Didengar Ustaz Umar baca Ini keayat yang takutin orang kafir Kita ini selama ini Ini keayat yang ditakuti selama ini Nah di barang Bagus Sini Umar Dapat hidayah Langsung Dia bilang Dimana Muhammad Dia bilang Tidak kasih tau kau Adiknya bilang Eh biar kau bunuhkan Tak bakal saya kasih tau kau Kasih tau Dimana Dia bilang Tidak mau Karena nanti kau lagi Pas simbun disitu Dia bilang Tidak Fis Damai Akhirnya Umar Balik haluan Dia datangi rumahnya Nabi Masih dengan pedangnya Sampailah di Tempat berkumpulnya Nabi Dia ketupin Tumar Kaget orang di dalam Dia bilang Sahabat yang ada di dalam Di dalamnya Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Bu Bakar Siddiq Ada Hansa Radiyallahu'an Yang lebih dulu Masuk Islam Ada Beberapa sahabat Di dalam Ada juga Mu'adz bin Jabal Ketuk Kaget orang semua di dalam Umar Umar Mati Dia bawa pedang Nabi Langhamsah Buka Karena Hamzah juga Pereman pak Ya aku tau ini Dia rewatong Pamannya Nabi Nabi Langhamsah Buka Kalau dia bermaksud baik Alhamdulillah Kalau dapat Hidayah Kita terima Baik-baik Kalau dia bermaksud Jahat Borong Lagi banyak di dalam Lalu Umar berkata apa Sebaik-baiknya Untuk membela agama Allah Lalu Umar punya usul Ya Muhammad Kenapa Umar Ini kan dakwah yang kita sampaikan Anu cocok Yang kita mau sampaikan ini Barang bagus Kenapa kita cokok-cokok Kenapa kita dakwah Sembunyi-sembunyi Apa kata Nabi Umar Saya tau yang kita sampaikan ini Barang baik Tapi kau tau Kita minoritas Kita sedikit disini Di Mekah Mereka banyak Kalau kita dakwah terang-terang Habis kita Apa sakit Apa kata Umar Tenangki Nabi Nakkepan lapi arona Saya yang lindungi Kalau ada yang coba Ganggu kamu ya Muhammad Ada yang coba Halangi dakwamu Saya yang hadapi Kenapa Di Mekah memang pada saat itu Pak Nggak ada yang kali Umar berkelai Maknanya Pak Itu yang jago-jago berkelai Bersahabat Kita sama Ustaz Jauh pereman-pereman Yang banyak Tatoknya Sahabat Kita Ustaz Lindungi Ustaz Jangan malah Di persekusi Jangan dikejar-kejar Jangan malah Dilarang dakwah Pakai aparat Untuk mengganggu dakwah Kau bisa berkuasa Lima tahun Paling lama Sepuluh tahun Tapi nak tunggu Kau malah kalah maut Pasang kekodomu Akhirnya Mulailah Nabi Dakwah terang-terangan Sebelum Umar masuk Islam Dakwah sembunyi-sembunyi Setelah Umar masuk Islam Dakwah kemudian Diterlakukan terang-terangan Bahkan Secara Terbuka Kalau tadinya Nabi Sembunyi-sembunyi Kemudian setelah Umar masuk Islam Sahabat Kelilingi Ka'bah Sambil mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah Mereka bergerombol Melihat ini Sahab Nabi dan para sahabat Keliling Ka'bah Sambil tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Didengar sama Abu Jahal Yang lagi rapat Nabi bilang Abu Jahal Eh Kurang ajar Berani Terang-terangan Abu Jahal keluar Dia mau hampiri Muhammad Dia mau hantam Muhammad Tiba-tiba ditarik sama Abu Lahab Hehehe Hati-hati kok Ada Umar di dalam Bisa kau lawan Umar Ya tadinya mau baju Mundur Eh dedek Tidak kok Eh dedek Sehingga lapar Mundur Akhirnya Mereka tidak bisa ngapain Setelah ada Umar bin Hattab Suatu ketika mereka rapat Abu Jahal Abu Lahab Abu Sofyan Rapat Saudara-saudara sekalian Muhammad ini Pergerakannya semakin Agresif Muhammad dakwanya Semakin terbuka Makin banyak pengikutnya Kita apa ini Bahaya agama nenek moyang kita Terancam Ada yang ngusul Ketua sidang Apa Bagaimana kalau kita Pengkumpul uang Sogok Muhammad Apa nabilang ketua sidang Mohon maaf Muhammad bukan pejabat Indonesia Kasih uang Habis perkara Kita juga salah Kenapa kita mau kasih uang Sama-sama aja Nabilang salah Orang pejabat Ustaz Semua disogok Biar dia mau sogok Kelendarian sogok Sama aja Kita juga Ibu-ibu Kalau pilkada Mau semua Ambil jilbab Sogok juga Semua itu Kalau begitu Tolak ini Nggak mempan Kau kasih Jauh duit Kalau begitu Cari cewek Paling cantik Bawa ke Muhammad Untuk dikasih Hadiah Muhammad Apa lagi Nabilang ketua sidang Nggak mempan Bos Muhammad bukan Pejabat Indonesia Kasih perempuan Hijau matanya Kalau begitu Bagaimana Oke Kalau begitu Kita kasih jabatan Paling tinggi Muhammad Kita lantik Dia sebagai Raja di Kota Makkah ini Dia sebagai Pemimpin utama Apa dia bilang Nggak mempan Kosobot jabatan Sudahlah Nggak ada itu Uang Nggak mempan Wanita Tidak mempan Jabatan Tidak mempan Kita tidak tahu Di apa ini Muhammad Supaya berhenti dakwa Tiba-tiba Dari belakang Ada anak muda usul Pak ketua begini Apa Jami banyak bicara Uno wawan Bunuh Ini saja Dia bilang Ini ketua sidang Masalahnya Muhammad juga Ada sukunya Dia punya Bani Hasim Kalau Muhammad Dibunuh Pasti ngabuk Bani Hasim Sama lah Kira-kira Kalau kita disini Kan ada Jawa Ada Bugis Ada Makassar Ada Toraja Ada Nrekang Ya kira-kira Satulah suku Dia bilang Kalau dibunuh Suku yang lain Gampang Supaya tidak macam-macam Ini Bani Hasim Diburangi Semua kepala suku Diajak kita Supaya kalau Marah Bani Hasim Diburangi Suku yang ada disini Bagaimana Setuju Setuju Cocok kita Kapan Ya lama-lama Besok malam Oke Rapat memutuskan Muhammad Besok malam Diadakan pembunuhan Rapat memutuskan Ini rahasia negara Tidak boleh ada yang bocorkan Setuju Setuju Siapa yang bocorkan Kita pancung Kepalanya Setuju Setuju Rahasia negara Salah seorang Bapak-bapak Peserta rapat Tidur Samistrinya Depi cerita Samistrinya Ibu Samistrinya 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 Apa 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 Rahasia Cepat Kepat Apa Tapi Jangan kau ngomong-ngomongan Apa Jangan kau janji Kepat Sudah ngomong Iyo apa Muhammad Sebentar malam Mau dibunuh Tapi Jangan kau ngomongan Aman Rahasia negara Sudah dikasih tahu ini Tadi Pinggi lagi Sama tetangganya Sini kau dulu Apa Rahasia Ternyata Akhirnya Bocor Dari dulu Ternyata Perempuan Tidak boleh dikasih tahu Rahasia negara Pasti Bocor Makapak Bupati Wakil Bupati Ketua DPR Pak Camat Jangan Kasih tahu Rahasia Jabatan Ke istri Pasti Bocor Itu Momi Di tanda tangan SK Tiba-tiba Ibu Keberatan Akhirnya Tak jadi Berapa Kasus Seperti itu Kita Baik Sama Bupati Ternyata Istri Bupati Yang marah Kadang-kadang Begitu Ya Maka Rahasia negara Simpan Baik-baik Jangan Kasih Perempuan Kalau Bocor Fitrah Memang Perempuan Itu Begitu Coba Kalau Pengajian Begini Banyak Rahasia Beredar Maka Dia Nak Cari Tetapi Bibirnya Mulai Orang Baru Masuk Melihat Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Melihat Semua Dia Cari Tetapi Bibirnya Itu Kayak Ibu Biasa Selihat Melihat Itu Dengan Muka Yang Sinis Tak Ngomong Tapi Mukanya Iya 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 Saya pun Nacallah Nabilah Bisa Dihustasi Tujuh Bajunya Tahun Lalu Padahal Dia Tidak Tau Banyak Bajuku Begini Bu Bapak Saudara Saudara Sekalian Akhirnya Satu Mekatau Yang Tadinya Tidak Boleh Bocor Akhirnya Bocor Gara Gara Ula Perempuan Nabi pun Tau Pak Dari Mana Nabi Tau Dari Intel Ya Kepala Bim Siapa Malaikat Muhammad Sebentar Malam Akan Ada Penyergapan Hati Hatiko Dimengerti Ganti Korek Siap Dikopi Lapang Enam Disergaplah Dikepunglah Rumahnya Nabi Yang Kepung Ini Pasukan Pasukan Khusus Dikepung Rumahnya Nabi Ya Kira Kira Kalau Sekarang Densus Ditasmen Khusus Kepung Yang jago Semua Berkelai Pak Allah Perintahkan Jibril Jibril Suruh Muhammad Baca Ini Ayatku Ada Yang Tau Ayat Yang Dibaca Nabi Ada Yang Tau Saya Kasih Hadiah Kalau Ada Yang Tau Apa Ayatnya Ini Hadiah Kasih Hadiah Cepat Kasih Hadiah Cepat Jangan Malu Lentong Itu Kalau Uang Ustaz Dengan Uang Bupati Hadiah Ayat Ayat Yang Dia Baca Allah Perintahkan Baca Ini Ayat Bismillahirrahmanirrahim Layu Besurun Di Muka Mereka Kami Pasang Dinding Belakang Mereka Kami Pasang Dinding Kiri Kanan Mereka Pasang Dinding Seolah Mereka Tidak Melihatnya Mereka Seolah Buta Nabi Lewat Tidak Ada Yang Lihat Bayangkan Inilah Yang Dia Baca Nama Siswaku Kalau Ada Polisi Lalu Lintas Rahsia Pas Lewat Bunyi Semperitan Dia Datang Ke saya Nabi Nustaz Bale Sambaram Muluk Nustaz Bale Bale Maksud Semua Pak Kubaca Itu Ayat Ditilang Kenapa Bisa Ditilang Apalagi Polisi Hapal Itu Ayat Ada Bapak Bapak Juga Tunggi Tengah Malam Baru Datang Para Listernya Sudah Tunggu Dari Baca Dari Baca Sudah Nabi Nabi keluar Pak Bi Bismillah Dengan izin Allah Tidak ada Yang lihat Padahal Riwayat Menjelaskan Andai Saja Kucing Yang keluar Dari rumah Nabi Waktu itu Kucing Pun Didapat Tapi Mereka Seolah-olah Di Hiknotis Tak Buka Matanya Tapi Dia Lihat Nabi Lewat Nabi Nanti Jauh Baru Mereka Sadar Abu Jahal Langsung Sadar Tapi Jauh Nabi Sergap Masuk Gader Pintunya Serang Tempat Tidurnya Nabi Ternyata Ali Yang Didapat Ditarik Ali Mana Muhammad Ali Nabi Orang Tau Juga Orang Baru Bangun Kau Ganggu Marah Abu Jahal Pak Hilang Sergapannya Marah Abu Jahal Akhirnya Abu Jahal Bikin Sayang Barah Apa Sayang Beranya Saudara Saudara Sekalian Bangsa Mekah Saudara Saudara Sekalian Penduduk Mekah Siapa Yang Mendapat Muhammad Dalam Kedahan Hidup Atau Mati Saya Kasih Hadiah Onta Betina Yang Hamil Onta Betina Hamil Tidak Ada Suaminya Onta Hamil Ada Suaminya Namanya Binatang Kalau Hamil Ada Suaminya Wajar Tapi Sekarang Banyak Perempuan Mohsen Sama Onta Hamil Ada Suaminya Belem Belem Mika Baik Baik Jangan Ku Ambil Panjar Dulu Tau Tidak Itu Pak Kira Kira Pak Bupati Kalau 100 Sekor Onta Kurang Lebih Sekar 2,5 Miliar Sekarang Itu Satu Ontah 25 Juta Kali 100 Sekor Berapa 2,5 Miliar Abu Jahal Bila Begini Siapa Yang Tangkap Muhammad Saya Kasih Hadiah 2,5 Miliar Geger Mekah Besarnya Hadianya Seluruh Orang Mekah Ambil Ontah Ambil Kuda Sebar Cari Muhammad Kejar Kepalanya Muhammad Salah Satu Pencari Jejak Yang Paling Hebat Namanya Suraka Bin Malik Suraka Bin Malik Ini Suraka Hebatnya Dia tidak Perlu Lihat Jejak Pak Dia tidak Perlu Ini ada Bekas Bekas Sonta Ada Bekas Bekas Kuda Apa Penciumannya Hebat Pak Endusannya Dia Dia cuma Begini Dia bisa Tahu Di Arah Kanan Oh Arah Kiri Uy Das Atlatif Kenapa Bau Reksona Ciup lagi Wakil Bupati Kenapa Minyak Rambuk Beriks Minyak Rambuk Zaman Dulu Lapender Saya ingat itu Lapender Laki-laki Penderita Warna Ijo Naik sedikit Menjadi Minyak Miri Kalau Apacara Keluar Semua Isinya Dada Sekarang Dada Dulu Kalau Dipakai Bukan Satu Jari Dua Jari Kok Bina Lewat Penuh Debu Ini Soraka Hebatnya Dia Cium Cium Saja Pak Kanan Kiri Kanan Hebatnya Itu Cari Jajak Dia Dapat Nabi Bersama Mubakar Lalu Dia Dekati Pak Dia Kencangkan Kudanya Tapi Apa yang Terjadi Kudanya Langsung Standing Jumping Pak Nangkap Kaki Depannya Jatuh Suraka Naik Lagi Mau Jatuh Jatuh Lagi Sampai Tiga Kali Terulang Suraka Berkata Eh Bukan Orang Sambarang Barusannya Ada Seperti Ini Selama Ini Siapa Yang saya Cari Pasti Dapat Saya Berhasil Bunuh Tapi Ini Kok Tidak Bisa Dia Ulang Sampai Tiga Kali Lalu Berkata Orang Dilindungi Ini Akhirnya Apa Dia Berteriak Dan Dekati Abu Bakar Ya Abu Bakar Sampaikan Kepada Temanmu Itu Maksudnya Kepada Nabi Abu Jahal Bikin Pengumuman Kepalanya Itu Saudaramu Sebahabatmu Itu Hadianya 100 Sekur Unta Semua Orang Orang Yang Benci Sekarang Lagi Cari Kamu Sembunyi Kau Cepat Ini Ada Bekal Saya Bawa Bekal Yang Saya Bawa Untuk Mengejar Kamu Bawa Bekal Karena Perjalanan Jauh Ini Ambil Kau Nikmati Lalu Surakah Berkata La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Tidak Tuhan Selain Allah Muhammad Rasulullah Ambil Ini Bekalku Hari Ini Saya Masuk Islam Ya Abu Bakar Ambil Ini Lalu Nabi Berkata Ya Surakah Kalau Kau Betul Menolong Kami Tolong Bantu Saya Bagaimana Caranya Supaya Itu Yang Carikan Anda Dapat Baik Kalau Begitu Surakah Termasuk Umar Bin Keluar Rumah Ingin Membulu Nabi Keluar Rumah Murkah Keluar Rumah Jengkel Tapi Pulang Dapat Hidayah Kita Sebagian Umat Islam Keluar Rumah Dalam Kedan Islam Tapi Pulang Bawa Murkah Allah Berapa Banyak Orang Solat Subuh Dimulai Pagi Hari Solat Dua Di Pagi Hari Keluar Rumah Tapi Apa Dia Bawa Pulang Murkah Allah Bawa Barang Haram Surakah Bin Malik Umar Bin Hatab Keluar Dalam Kedan Marah Jengkel Dapat Hidayah Pulang Ke rumah Mudah Mudahan Kita Pulang Pengajian Juga Bapak Hidayah Pulang Ke rumah Dan Sampai Kita Kurang Dari Sini Tidak Ada Hidayah Yang Kita Bawa Pulang Akhirnya Surakah Balik Ketemu Sama Yang Mereka Kejar Nabi Nabi Surakah Orang Semua Percaya Karena Surakah Orang Hebat Akhirnya Mereka Pulang Pulang Tapi Abu Jahal Tidak Putus Sasa Tetap Saja Dia Kejar Akhirnya Nabi Masuk Ke Gua Sur Tau Gua Sur Pak Ibu Bapak Yang Pernah Ketanah Suci Biasanya Kan Kalau Kita Wisata Tur Itu Kan Dikasih Dibawa Disitu Di atas Gunung Dibawa Gunung Ditunjukkan Oh Itu Gua Sur Disitulah Nabi Bersembunyi Waktu Dikejar Gua Sur Saya Pernah Naik Kurang Lebih Tiga Jam Baru Sampai Ya Itu Kalau Kita Berdiri Di Depannya Mulut Gua Begini Pasti Didapat Itu Orang Sembunyi Di Dalam Pasti Didapat Abu Jahal Dapat Itu Gua Sur Nabi Sembunyi Di Dalamnya Abu Jahal Ngintip Gemetar Abu Bakar Nabi Mati Maki Didapat Maki Muhammad Itombak Nabi Tawai Kasih Nabi Runtuk Tapi Apa Kata Nabi Nabi Tepuk Pundaknya Abu Bakar Abu Bakar Jangkut Takut Jangkut Cemas Jangan Ragu Jangan Sedih Allah Bersama Dengan Kita Akhirnya Apa Turun Pertolongan Allah Apa Yang Allah Kirim Burung Ababin Seperti Hancurkan Pasukannya Abraha Ketika Hancurkan Kaabah Bukan Burung Ababin Apakah Nabi Allah Mengirimkan Pertolongannya Melalui Malaikat Seperti Ketika Peran Badar Bukan Lalu Apa Yang Allah Kirim Mahluk Yang Sangat Rapu Apa Itu Labah Labah Tahu Labah Labah Tahu Labah Labah Bahasa Paris Garangkang Paris Itu Pare Pare Dan Sekitarnya Ini Garangkang Labah Labah Bikin Sarang Pernah Pernah Lihat Sarang Labah Labah Pernah Lihat Sarang Labah Labah Coba Lihat Sarang Labah Labah Rapuh Itu Ambil Polpen Sarang Labah Simpan Diatasnya Sarang Labah Labah Pasti Robek Robek Tapi Yang Perjarah Kalau Allah Tolong Kalau Allah Yang Bantu Kita Sarang Labah Mengalahkan Pasukan Pasukan Pilihannya Abu Jahal Apa Dia bilang Abu Jahal Tidak Mungkin Ada Muhammad Kalau Ada Muhammad Di Dalam Gua Ini Pasti Robek Ini Sarang Akalnya Sendiri Mengalahkan Akalnya Altyazı